Provinsi Jawa Tengah kembali dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam rangka penggerakan keuangan inklusif nasional oleh otoritas jasa keuangan OJK. Setelah penghargaan serupa diterima Jawa Tengah pada Januari 2020 lalu, OJK kembali memberikan penghargaan yang sama kepada provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Prano itu pada tahun ini. Dikular secara virtual pada Jumat 15 Januari 2021 malam, penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua OJK Wimbo Santoso pada acara pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021. Acara juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo itu. Wimbo mengatakan bahwa penghargaan penggerak keuangan inklusif tingkat provinsi Jawa Tengah menjadi yang terbaik secara nasional. Dalam kesempatan kali ini, kami memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa memperluas akses keuangan di daerah untuk kategori penggerak keuangan inklusif tingkat provinsi. Penghargaan kami berikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano, kata Wimbo. Selain Jawa Tengah, penghargaan penggerak keuangan inklusif juga diberikan OJK kepada provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, ada juga penghargaan yang diberikan kepada penggerak keuangan mikrosyariah yang salah satu penerimanya adalah warga kendal Jawa Tengah bernama Salahuddin Humayi Duloh. Mudah-mudahan keuangan masyarakat kita semakin inklusif tutupnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan kerja keras dalam upaya mendorong inklusifitas keuangan di Jawa Tengah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk persoalan ini. Maka kita mengajari anak-anak untuk menabung, mempermudah akses permodalan untuk UMKM dan lainnya. Kita memang konsen betul soal ini, katanya. Untuk mendorong program inklusifitas di bidang keuangan, Ganjar juga terus bekerja sama dengan OJK di daerah terkait sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Banyak program yang sudah dijalankan pada saat ini tinggal dilanjutkan. Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat jateng agar keuangan kita semakin inklusif, sehingga semua bisa mengakses keuangan dengan mudah jelasnya. Selain soal keuangan yang inklusif, Ganjar juga mendorong kebiasaan cashless dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi di bidang keuangan ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh masyarakat sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan. Kita harapkan makin hari makin cashless, sehingga cara pengelolaan keuangan kita tidak cash, tapi melalui penggunaan teknologi. Ada fintechnya juga. Ini yang kita dorong agar sejak kecil sudah memahami pelaku usaha kecil juga bisa mengakses dengan mudah, sehingga akses keuangan ini makin betul-betul merata ujarnya. Demikian disampaikan PT Kreator. Sampai jumpa untuk tanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!